Gimana caranya agar apapun yang anda lakukan, anda lakukan dengan penuh wibawa? Ayo kita kumpul dong sekarang, gimana sih? Ayo dong kumpul, 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 kumpul. Ini kerja nggak? Nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya, kan? Hari ini kita membahas deep talk tentang Wibawa. Coach, mau nanya, gimana cara tampil berwibawa di depan bawahan tanpa harus kelihatan arogan atau sombong? Terima kasih Coach Tom. Baik, kita bahas tentang wibawa ya. Wibawa adalah kesan atau impresi yang anda berikan kepada orang yang melihat anda. Sementara memang dalam menjadi seorang leader, kadang-kadang suka tipis-tipis ya. Kita boleh rendah hati, bukan berarti merendah. Kita boleh tegas, tapi nggak boleh kasar. Nah, itu tipis banget tuh, teman-teman. Nah, gimana caranya agar apapun yang anda lakukan, anda lakukan dengan penuh Wibawa. Ilmu yang pertama adalah perlambat gerakan, perlambat ucapan. Orang yang panik, cenderung bicara lebih cepat. Orang yang tenang, orang yang berwibawa, berbicara lebih lambat. Coba anda bedakan ya. Hai teman-teman, halo, mari dong, ayo kita kumpul dong sekarang. Gimana sih? Hai, ayo dong, kumpul, 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 kumpul. Kalau perlu aku nyembah dia. Berarti nggak? Ini *** kali nyambut kayak ini. Ini kerja nggak? Nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini. Nerti nggak kamu nggak? Nah, ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah, teman-teman, kita kumpul sekarang. Kumpulnya di sini. Ayo, panggil teman-teman untuk datang ke tempat ini. Yang mana yang lebih berwiwawa? Yang ngomongnya cepat atau yang lambat? Gerahkan orang yang gerasa gerusuk dengan orang yang jalannya lebih tenang. Yang tenang lebih kelihatan berwiwawa. Misalnya contohnya ya, ada orang, Pak, bagaimana Pak? Menurut Bapak? Oke nggak? Oke, 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 oke. Ngangguknya cepat-cepat begitu, itu nggak kelihatan berwiwawa, teman-teman. Tapi kalau Anda bilang, Pak, gimana menurut Bapak? Cia-elah! Yang ngangguknya pelan-pelan begini, lebih berwiwawa. Begitu ya. Termasuk ketika Anda geleng kepala. Kalau Anda, uh, nggak mau Pak. Wah, itu kelihatannya lebih tidak berwiwawa. Tapi kalau Anda lebih lambat, Pak, gimana Pak? Menurut Bapak, boleh atau tidak? Wah, kelihatannya elegan. Oke, mohon maaf, itu agak sedikit lebay. Oke, sekarang yang kedua. Banyak senyum. Senyum meningkatkan kualitas wibawa. Bahkan ketika Anda sedang kesal. Serius? Serius? Jadi, Anda muka kusam, membuat karyawan itu tegang. Anda muka tegang, sebelum karyawan tegang, Anda udah tegang duluan. Tapi ketika Anda senyum, coba senyum. Satu, dua, tiga senyum. Senyuman Anda sudah membuat Anda lebih tenang. Ya, ketika Anda bertemu dengan customer, senyum. Ngangkat telepon, senyum. Ketemu dengan karyawan, senyum. Senyuman Anda akan menghiasi wajah Anda menjadi lebih ganteng, lebih cantik, lebih berwibawa. Percaya saya. Kalau nggak percaya, Anda coba sendiri. Yang ketiga, berbicara dengan menatap mata. Ada orang ya, kalau ngobrol, tidak menatap mata seperti ini, tapi melihatnya ke atas. Atau melihat ke atas begini. Ada tuh. Jadi begini, Pak. kadang-kadang ya, Pak ya, saya tuh pengen kerja, Pak. Tapi semoga, ya itu sih menurut saya sih, Pak ya. Cara berwibawa ya, Pak ya. Ya, beginilah, Pak. Caranya supaya kita berwibawa. Enak nggak kelihatannya? Nggak enak. Tapi kalau begini lho, Pak. Cara supaya bisa lebih berwibawa. Tatap matanya. Dengan menatap mata, nomor satu. Bukan hanya Anda kelihatan lebih berwibawa, tetapi Anda kelihatan lebih menghargai. Menatap mata bukan berarti melotot, bukan berarti nggak berkedip. Misalnya contohnya Anda menatap mata orang. Wih, nggak berkedip. Itu bikin orang ketakutan. Orang pikir Anda kerasukan. Jadi, tatap mata sewajarnya. Dan tataplah dengan tatapan yang tulus. Bukan nakal. Karena bisa aja tatapan itu tatapan nakal. Atau tatapan-tatapan yang menggoda. Nggak boleh. Bawa diri Anda se-etis mungkin. Jadi, pembawaan Anda harus kelihatan Anda orang yang beretika. Beretika itu bisa begini. Contohnya, Anda berpapasan dengan orang yang sama-sama mau masuk lift. Anda sudah masuk lift. Ada orang yang langsung tutupi lift. Biar nggak ada yang lagi yang masuk. Itu nyebelin tuh ya. Nah, tapi ada juga yang ada orang yang mau masuk, Anda tahan pintunya. Anda persilahkan masuk. Itu etika. Atau mungkin keluar pintu, lalu kemudian ada orang yang mau masuk, tahan pintunya. Orang yang masuk. Itu etika. Orang akan lihat Anda, oh ini, ya it's a good thing lah. It's a good gesture. Dilakukan dengan cara yang baik. Bukan untuk membuat orang, wah, gila lu, gentleman banget ya. Enggak, tapi dari dalam hati Anda, Anda menghargai orang. Kemudian, tambah pengetahuan. Orang yang berwibawa, biasanya enak diajak ngobrol. Kenapa enak diajak ngobrol? Karena punya wawasan yang luas ketika ngobrol. Bisa sharing, bisa bercerita, bisa memberi pandangan, dan sifatnya lebih netral. Tidak provokatif. Jadi, kalau Anda punya pengetahuan, pengetahuannya luas, kita bisa menghargai pengetahuan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, orang bodoh tidak pernah bisa melihat kebodohan orang, atau kebodohan diri sendiri. Kenapa? Karena belum pernah pintar. Orang pintar, tahu dia pernah bodoh. Tapi orang bodoh, nggak tahu dia pernah pintar. Jadi, dia nggak bisa lihat orang itu pintar atau nggak pintar. Jadi, meningkatkan pengetahuan Anda, akan bermanfaat sekali buat Anda. Buat membuat, untuk membuat Anda lebih berwibawa di hadapan anak buah Anda. Jangan takut mengatakan, maaf, saya tidak tahu, atau, menunjukkan kelemahan Anda. Nggak usah takut. Kalau Anda belum tahu, Anda bilang, sorry, saat ini, saya belum menguasai. Tapi, coba dalam satu minggu, saya akan pelajari, nanti saya akan kembali ke Anda. Jangan takut. Jangan sok tahu. Jangan bilang bahwa, oh, gue udah tahu. Gue udah tahu. Karena ketika Anda bilang, gue udah tahu kok, Anda akan kelihatan, nggak tahunya. Jangan takut, minta maaf. Kalau salah, sorry, ini kesalahan saya, ini adalah kesalahan saya. I'm sorry. Tidak merugikan. Minta maaf itu nggak merugikan. Oke? Tetapi jangan minta maaf terus-terusan. Jangan dikit-dikit, maaf ya, saya mau briefing, mohon maaf, kita kumpul, mohon maaf, saya mau ambil, mau ngasih peraturan, mohon maaf, jangan. Pada tempatnya, ya minta maaf, it's okay. Mengatakan, I don't know, it's okay. Banyak bertanya, bukan banyak bicara. Orang yang berwibawa, orang yang berwibawa, banyak nanya, kamu udah makan belum? Tinggal ini di mana? Sukanya apa? Kerja di sini, tujuannya apa? Banyak nanya. Bukan banyak kasih wejangan. Karena ketika kita bertanya, kita dipaksa untuk mendengar, dan orang yang lebih banyak mendengar, lebih banyak mengerti. kalau ngobrol sama orang, sebut namanya. Ino, apa kabar no? Afifah, apa kabar? Seneng banget ketemu Afifah hari ini. Kalau nggak ada Afifah, saya nggak bisa bikin konten yang bagus seperti ini. Thank you banget Afifah. Ulang, sebut namanya. Kalau ketemu customer, sebut namanya. Ulang 5 kali minimal. Kalau ngobrol sama anak buah, ketemu. Jangan ha-heh, ha-heh, sebut namanya. Misalnya Reza. Wah, Reza ini, saya suka cara kerja Reza. Udah 2 kali tuh. Reza, kalau Reza mau bikin konten, ini cara yang terbaik Reza. Saya kasih Reza tahu. Gini ulang 5 kali. Nama terindah adalah nama Anda sendiri. Jadi kalau diulang-ulang oleh orang lain, wah, rasanya bangga. Teman-teman, yang merasa mendapat manfaat dari Deep Talk ini, komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, please komen di bawah supaya saya bisa membuat Deep Talk-Dip Talk selanjutnya. Saya Tom MC Ifleh, salam pencerahan. terima kasih. Terima kasih.